Balutan primer adalah balutan yang menempel di luka, tapi pada saat dibuka dia tidak menimbulkan rasa sakit. Kalau masih menimbulkan rasa sakit, berarti balutannya bukan balutan primer. Jadi ini ceritanya, pasiennya tuh lagi bersihin sampah yang lagi dia bakar. Terus tiba-tiba dia ngantuk, bayangin nggak? Ngantuk dia tiba-tiba, terus dia jatuh. Pas dia jatuh, ternyata mukanya kebakar. Jadi suddenly aja dia terjatuh. Halo sahabat sekalian, hari ini kita kembali lagi di kegiatan Aswida, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas banyak sekali permasalahan berkaitan dengan bahan balutan, atau dikenal dengan dressing. Nah, di sini kita dengan banyak sekali permasalahan ya, pasti di lingkuan kita. Karena banyak nih yang nanya di Youtube tentang Aswida, bagaimana sih untuk cara pemilihan balutan yang benar, kalau seandainya ada cairan yang banyak, kemudian apakah harus diganti setiap hari? Nah, jadi hari ini saya kembali lagi menghadirkan satu pakar kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Hidah Sari. Halo Ibu! Halo juga Mas Kanan. Ya ampun Bu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam loh sebenarnya ya. Tadi ya. Oke. Jadi balutan luka modern ya? Betul Bu. Atau kita lebih kenal dengan nama dressing ya? Betul. Tapi bukan salad dressing? Bukan. Jadi balutan luka modern. Kenapa sih kok disebut modern? Karena ada kekinian ya, karena balutan-balutan itu sebetulnya banyak macamnya Mas Kanan. Betul. Jadi pertanyaannya apa aja tuh yang muncul? Yang muncul tuh di Aswida, aku kumpulin ya Bu, selama kurang lebih setahunan inilah kita lihat ya. Casi kedua ini ya. Jadi yang bertanya tentang luka bernanah itu sebenarnya cocok, paling cocok tuh pakenya apa? Dressing-nya, kemudian apakah harus diganti setiap hari? Karena soalnya cairannya banyak tuh, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian beberapa kasus apakah kondisinya luka itu harus selalu ditutup? Itu juga ditanyain Bu. Karena memang kita lihat bahwa di masyarakat itu paling sering kalau seandainya ada luka misalnya cek sedikit ya dibuka doang, kayak gitu. Nggak ditutup. Padahal kita sudah ngembangin konsep untuk kelembang. Gitu tuh Bu. Jadi memang balutan luka itu ada yang konvensional atau tradisional ya, dan ada yang modern. Oke. Kalau kita lihat ya, untuk yang konvensional, itu biasanya kan diganti tiap hari. Di rumah sakit ganti tiap hari. Betul. Perawatnya sibuk ganti balutan. Terus pasiennya juga kesakitan kali ya, tiga kali sehari harus ganti balutan. Kira-kira kalau kita tiga kali ganti balutan kan betul-betul stres ya, ngadepin pas dibuka sakit, oke. Terus kemudian berdarah dan lain sebagainya. Terus pertanyaannya biasanya pasien akan tanya tuh, sembuh nggak ya luka aku? Ya, betul. Sembuh atau nggak? Jadi memang perawatan luka yang tradisional tadi atau konvensional itu sudah lama ditinggalkan. Jadi saat ini memang kita mengembangkan balutan yang evident based dressing atau disebut balutan modern. Nah balutan modern, kira-kira kalau lihat gambar di layar mas kanan, ada satu yang robe-robe gitu ya, kalau pas lagi dibuka sakit, kalau yang satu lagi pas dibuka nggak sakit. Prinsipnya adalah, prinsipnya pada saat kita mau balut luka, balutan primer yang ditempel di luka itu pada saat kita buka nantinya setelah tiga hari, itu nggak boleh nempel atau lengket. Itu yang sering terjadi tuh, Bu. Nah, biasanya kalau anak-anak udah jerit-jerit ya. Oh jelas, Bu. Bapak-bapak juga jerit-jerit, ibu-ibu juga jerit-jerit ya, sakit. Misalnya, ini kita, ada beberapa di sini ya mas kanan ya, beberapa contoh balutan luka yang memang bisa kita gunakan, tapi prinsipnya adalah, balutan primer adalah balutan yang menempel di luka, tapi pada saat dibuka, dia tidak menimbulkan rasa sakit. Kalau masih menimbulkan rasa sakit, berarti balutannya bukan balutan primer. Nah, jadi teman-teman tuh harus betul-betul dicatat ya, tadi ada primer dan ada sekunder ya, Bu ya. Ya, memang betul-betul harus dicek, mana nih yang jadis primer, mana yang sekunder gitu ya, Bu. Yang sekunder, biasanya penutup luka. Saat ini, balutan-balutan modern, ada yang primer dan sekunder udah jadi satu. Saking makin modernnya. Oke, jadi teman-teman, ini mempermudah kita pada saat memilih balutan. Betul. Jadi yang paling sering dipakai di kita tuh, kasak, betul? Betul, betul. Nggak usah kita jelasin dong tentang kasak ya, hampir sebagian besar orang tahu ya kasak ya, nutup luka seperti ini. Ini kebetulan adeknya ada luka di daerah, karena ke gas rack gitu ya, ke gas rack, sepeda motor waktu itu, pakai balutan penutup. Tapi pas dibuka akan nyeri sekali kalau dia tidak pakai balutan primer. Nah, jadi balutan primer itu penting sekali, tujuannya supaya pada saat kita buka nggak perih, dan kemudian dia tidak menyebabkan kering. Oke. Ya, tidak menyebabkan kering. Satu ya, kasak ya. Kasak biasanya sebagai secondary dressing, arti balutan kedua. Nah, Mas Kana, primer yang lain adalah kalsium alginate. Nah, ini Mas Kana boleh lihatin nih, kalsium alginate ya. Nah, ini teman-teman ada kalsium alginate ya. Oke. Oke, bentuknya. Kita bisa gunting, kita bisa kasih contoh, bentuknya sih lembaran ya, bentuknya lembaran. Nah, kita bisa gunting. Mas Kana mau coba? Kalau kita spray, dia itu seperti, orang bilang berubah jadi gel, tapi sebetulnya nggak jadi gel. Apa yang dirasain? Dia nyerap, Ibu. Kita lihat, kemudian dia lembut sekali nih. Lembut. Yang kita rasain, dan satu lagi dia nggak mudah berudul sih, Ibu. Nah, jadi kalau pada saat dia menempel di luka, seperti ini ya. Jadi kalau ada eksudatnya gitu, Cuma Mas Kana pengen. Oke, nempel pada luka gini ya. Pada saat dibuka, ya pada saat dibuka, dia tidak menimbulkan, nempel semua balutannya. Dan langsung dibuka langsung, nggak kesakitan. Nah, itu namanya kalsium alginate. Kenapa disebut kalsium alginate? Karena dia berasal dari rumput laut. Berubah jadi gel. Gelnya itu maksudnya bukan gel yang seperti gel yang sering kita lihat, tapi gel, dia membentuk koloid ya. Terus kemudian, asalnya dari rumput laut. Oke. Belum pelu, dia nggak dimakan aja, Ibu. Ah, betul. Jadi kenyal seperti agar-agar seperti itu ya. Terus kemudian yang paling bagus lagi, karena dia bahan ingredientnya dicampur dengan kalsium, CA2+, jadi dia bisa menghentikan berdarah. Oke. Jadi ini cocok banget kalau seandainya di rumah ada yang jatuh, terus berdarah, kita kasih nilang sumbu. Ya, betul. Oke. Tapi jangan lupa dicuci dulu ya. Iya. Lukanya jangan lupa dicuci dulu. Kalau cuci boleh pakai apa, Bu? Apa aja boleh. Oh. Apa aja boleh. Yang penting cairannya itu tidak merusak kulit ya. Tidak merusak jaringan yang sudah sedang terluka. Misalnya pakai PHMB boleh, polyhexamethyl bicoanin. Atau pakai oktadine boleh. Oke. Atau pakai HOCL boleh. Atau air biasa, karena di rumah tangga misalnya, juga boleh. Oke. Perlu pakai sabun, Bu? Kadang-kadang boleh, kadang-kadang nggak. Tapi kan biasanya kalau sabun suka bikin nyeri ya. Jadi kita harus pilih sabunnya yang harus sabun luka. Oke. Yang kedua, Mas Kana. Yang kedua, itu bahan yang biasanya sering kita pakai, itu adalah citosan atau kitosan ya. Kitosan ini nanoprotein ya. Dari kulit udang. Oh. Jadi bentuknya betul-betul nano. Nah, bisa kelihatan nggak? Nah, ya. Kita taruh di sini aja ya. Oke. Coba ya. Cara makanya tuh jangan dikit-dikit ya, Bu ya. Ya. Banyak. Kalau dilihatnya jangan dikit doang. Jadi kayak digambar nih kan, anak dengan luka bakar ya, kita juga bisa pakai krim kitosan. Jadi primernya adalah krim kitosan. Kalau yang tadi primernya adalah alginet. Yang ini primernya adalah kitosan. Oke. Terus kemudian secondary-nya apa? Kita bisa gunakan kasa boleh ya. Atau kita gunakan bahan-bahan lain yang kira-kira bisa membantu supaya bisa meresap cairan. Alginet pun boleh, foam boleh, apapun boleh. Oke. Itu kitosan. Jadi tadi ada alginet, terus kemudian yang kedua kitosan. Yang ketiga, bahan penutup. Oke. Bahan penutup, biasanya kita punya bahan penutup itu fixasi, itu ada bandage ya. Kita kenalnya dengan bandage. Biasanya di pasaran ini dong ya. Iya. Ini elastis bandage ya, Bu ya? Atau ini ya. Oke. Nah, kita mau kenalkan, nggak cuma dua nih, Mos Kana. Tapi kita punya, misalnya ada cotton wall, orthopedic wall. Ini orthopedic wall, Mos Kana. Oke, ada orthopedic wall. Ortopedic wall. Terus kemudian, baru dibalut ke kaki atau tempat yang terluka. Apa itu, Bu? Habis kalau udah, nomor satu apa dulu tadi, Mos Kana? Tadi nomor satu ada bandage. Jadi bentuk bandage-nya itu elastis bandage. Dan ini cotton tadi, Bu ya. Jadi kalau cotton wall, itu yang pertama kali ditaruh di luka. Nah, coba Pak Kana, mau tangan apa mau balutan luka? Balutan luka. Nah, karena kasanya nggak ada, jadi kita pakai alginet, boleh. Oke ya. Kita tutup aja begitu. Sip. Terus kemudian, boleh diteguk, Mos Kana? Oke. Ini kita boleh tutup. Itu memang kalau pakai pantung seperti ini agak luat ya. Nah, tutup gitu aja. Terus yang kedua, kita boleh pakai elastis perban. Yang ini elastis, Pak, yang itu, Mos Kana? Crab Bandage. Crab Bandage, oke. Ini ya, kita pakai. Tapi hanya sebagai fixasi aja. Oke. Cukup seperti ini. Ini kita bisa gunting. Jadi nggak usah semua pakai. Pak Kana, cuma dipegang ini ya, Mos Kana. Nah, sip. Terus yang terakhir, kita bisa masukkan nih. Kayak kos kaki ini. Wah, simpel sekali ya, Bu. Oh, simpel. Terus sampai ke bawah. Ya. Jadi, kalau dia sudah tertutup rapat, aman. Oke. Oke. Ini adalah salah satu contoh kasus, pasien dengan burn nih, Mas Kana. Wow. Ya. Jadi, kalau lihat kasus seperti ini, kita mesti pahami, usianya berapa. Pasien lansia ya, ini ya. Terus kemudian, pasien dengan diabetes melitus. Terus, kira-kira pasiennya depresi nggak ya, mukanya kena gitu? Pasti, Bu. Kita aja ngelihat depresi, Bu. Kena. Kita ngelihat depresi. Iya. Jadi, ini ceritanya. Pasiennya tuh lagi bersihin sampah, yang lagi dia bakar. Terus tiba-tiba dia ngantuk. Bayangin nggak? Ngantuk dia tiba-tiba. Terus dia jatuh. Pas dia jatuh, ternyata mukanya kebakar. Jadi, suddenly aja dia terjatuh. Oke. Terus kemudian, yang dilakukan, jadi yang dilakukan nih, Mas Kandar, perawatan ya. Sama seperti yang tadi dilakukan, primernya apa, sekendarinya apa, terus kemudian kita tutup. Sedemikian rupa, rapih. Udah jadi ya? Udah jadi. Sedemikian rupa, jadi ya. Oke. Terus, kita buka kapan? Kita buka setiap 3 hari. Oh, jadi memang kita harus bukanya 3 hari sekali ya, Bu ya? Kalau exudatnya banyak, ya, itu harus dibuka lebih sering. Misalnya 1 hari sekali. Jadi, kita harus pintar tuh milih balutannya. Oke, oke. Kalau bisa dibuka 3 hari sekali, best berarti. Berarti perawatnya yang melakukan tadi, sudah punya sertifikasi perawatan luka. Jadi, 3 hari, terus kemudian kita lihat, apakah perbaikannya makin baik. Dan yang paling penting, dasar lukanya harus merah. Kayak digambar nih kan, dasar lukanya harus merah dulu. Kalau sudah merah, berarti ada proses penyembuhan luka. Oke. Sembuh dia. Terus kemudian, ada satu lagi kasus ya, tadi 5 minggu, yang sekarang nih simple aja sebetulnya. Di jari tangan. Ada lubang jari tangan, kita dipuri ya, karena kalau misalnya ada pasien lagi nih, pasien-pasien kita dipuri ya, di cabang kita dipuri. Nah, ini 4 minggu selesai, karena pakai balutan yang modern. Jadi, kesimpulannya, balutan modern, mempertahankan suasana lembab yang seimbang, dan mempercepat proses penyembuhan luka. Jadi, jangan ketinggalan, harus pakai balutan yang modern. Nah, itu dia teman-teman, tadi diskusi kita dengan Ibu Widasari, bahwa teman-teman, besok kalau seandainya ada luka, tadi ada 2 jenis dressing, tadi yang bisa dipilih, ada primer dan sekunder, tadi yang untuk primer, kita bisa lihat ada citosan, kemudian ada kasium marginate, dan untuk secondary dressing-nya, tadi bisa kita lihat, tadi ada bandit, ada otopedic, ada kasar, dan ada juga, ini yang terakhir adalah, stocking ya Bu ya. Nah, sehingga tadi bisa dilakukan penutupan luka, jadi bagus, dan pasiennya nyaman untuk berpergian. Dan ingat terakhir, untuk melakukan proses perawatan luka, tadi tidak perlu tiap hari. Ya Bu ya? Jadi, harus pintar, untuk pilih balutan modern. Yes. Oke. Ya, itu dia teman-teman, diskusi kita dengan Ibu Wida, di sesi balutan atau dressing. Ya, mungkin tadi, teman-teman bisa catat tuh, ya, untuk kebutuhan selanjutnya, pada saat menangani, pasien dengan permasalahan luka, di rumah. Oke, kalau gitu, sekian untuk sesi ini. Jangan lupa subscribe, comment, and share, untuk video Aswida. Bye-bye. Bye. Sampai jumpa.